Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasa-Mu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohnya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Yesus Kita berjemwah kembali dalam Sapan Pagi Klasis Jakarta Kalimantan Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini Mari kita renungkan firman Tuhan Mari saudara kita Mohon kekuatan roh kudus Kita berdoa Bapak Sorgawi Kami mengucap syukur Di pagi hari yang indah ini Tuhan Atas penyertaan-Mu Kami boleh dibangunkan Kembali Memasuki kehidupan kami yang baru Pada hari ini Untuk memulai aktivitas Kami Tuhan Kami rindu akan mendengar sabdamu Biarlah sabda Tuhan Akan menuntun kami Sepanjang Perjalanan hidup kami pada hari ini Bapak di surga Berkati juga setiap kami yang mendengar Supaya kami sama-sama Dapat melakukan firman itu Dalam hidup kami Berkati hambamu Yang akan menyampaikan firman kebenaran ini Agar boleh Menjadi kenyataan dalam hidup Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Kita Ambil dalam Johanis 17 Ayat yang ke-19 Johanis 17 Ayat ke-19 Firman Tuhan demikian Dan aku Menguduskan diriku Bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan Dalam Kebenaran Kami ulangi Sudara Dan aku Menguduskan diriku Bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan Dalam Kebenaran Bapak ibu sudara Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Firman Tuhan Di pagi hari ini Berbicara tentang Doa Yesus Untuk Murid-muridnya Kalau kita Berbicara tentang Doa Bagi umat Tuhan Bagi umat Tuhan Doa Sangat penting Karena lewat Doa Kita dapat Menyampaikan Isi hati kita Bagi Tuhan Kedua Lewat doa Kita boleh Saya Mensyukuri atas Perbuatan Tuhan Untuk kita Bagi orang Kristen Doa Adalah Nafas Kehidupan Tanpa Doa Berarti Orang Kristen Mati Tentu Saya percaya Bahwa Kita semua Yang mendengar Sapaan pagi Hari ini Pasti Pernah berdoa Saudara Dan saya Pasti Sudah pernah berdoa Saudara yang kekasih Dalam Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Berdoa Untuk murid-muridnya Ia meminta Kepada Bapaknya Untuk Mengkuduskan Dirinya Mengkuduskan Dirinya Mengkuduskan Diri Tuhan Yesus Agar Pada Muridnya Pun Dikuduskan Dalam Kebenaran Oleh Yesus Kristus Setelah Yesus Dikuduskan Oleh Bapaknya Maka Yesus Juga Mengkuduskan Murid-muridnya Bapak ibu Saudara Kekasih Dalam Tuhan Yesus Pernah Ada jemaat Yang bertanya Kepada saya Saudara Bapak pendeta Berapa kali Kita berdoa Dalam sehari Ayo Berapa kali Saudara Saya Memberi jawaban Tidak Terbatas Tidak Terbatas Berapa kali Kita harus berdoa Dalam sehari Karena Doa itu Suatu Keharusan Bagi kita Umat Kristiani Saudara yang Kekasih Sikap Sikap kita untuk berdoa Sangat menentukan Ini dapat kita baca Dalam Injil Matius 6 Ayat 5 Sampai Ayat yang ketujuh Jangan berdoa Seperti Orang Munafik Jangan berdoa Bertele Tele Seperti Tidak mengenal Allah Bukan Karena Banyak Kata-kata Doa Dikabulkan Tuhan Tapi Jika berdoa Masuklah Kamarmu Tutuplah Pintu Dan berdoa Kepada Bapamu Yang ada Di tempat Yang tersembunyi Artinya Saudara Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Membulatkan Hati kita Dan Terlepas Dari Alam Dunia ini Ada Gerakan Yang kita lakukan Bukan Hanya berdoa Berdoa itu Lalu Lalu kita Ada gerakan Untuk kita lakukan Menghasilkan Doa kita Yaitu Tertulis Injil Matius 7 Ayat 7-8 Mintalah Itu Itu Satu yang harus kita lakukan Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Kepadamu Karena Setiap Orang yang Meminta Menerima Dan setiap Orang yang mencari Mendapat Dan setiap Orang yang mengetok Baginya Pintu Dibukakan Itulah yang Harus kita lakukan Sudara Bukan hanya berdoaan sih Tapi Setelah kita berdoa Kita Ada sesuatu yang harus kita lakukan Artinya Berdoa Berdoa Tanpa Melakukan sesuatu Maka doa Kita tidak Berarti Seorang tokoh Katakan Sampai Mulutmu Berbusa-busa Dalam berdoa Tapi Tidak ada Yang kamu Perbuat Untuk Saudaramu Maka Doamu itu Tidak ada Gunanya Karena itu Saudara Mari kita Lakukan Sesuatu Untuk Saudara kita Sebagai Realisasi Dari Doa yang Kita panjatkan Untuk Tuhan Setiap Kali Ingat Berdoalah Pada posisi Sebenarnya Artinya Bukan Setiap Kali Kita berdoa Safaat Ada Doa Untuk Makan Ada Doa Waktunya Untuk Tidur Ada Doa Waktu Untuk Bangun pagi Dan seterusnya Tidak Tidak Setiap Doa Kita berdoa Safaat Ada Seorang Bapak Hendak Makan Lalu Dia berdoa Untuk Makanannya Untuk Keluarganya Untuk Bangsa Dan Negara Rakyat Dan Pemimpin Yang sakit Yang Berulang tahun Baik Lahir Maupun Pernikahan Untuk Orang yang belum Mendapat Makanan Berdoa Untuk Orang Berduka Berdoa Untuk Korban Bencana Berdoa Untuk Gempa Banjir Lonsur Dan sebagainya Itulah Seorang Bapak itu Berdoa Hanya untuk Makan Tapi Dia berdoa Untuk Dunia Hampir kurang lebih Satu jam Dia berdoa Saat Dia berdoa Makanan Telah Tersedia Dekatnya Ada Anjing Melihat Tuhannya Lagi berdoa Dan melihat Makanan Akhirnya Begitu Bapak Katakan Amin Ia melihat Piring telah kosong Makanannya Ludes Dimakan Anjingnya Lalu dia Kejar Anjing Itu Dan dilemparnya Dan makanannya Pun lenyap Akhir Timbul dosa Dalam hati Sia-sialah Doa Itu Karena itu Marilah kita berdoa Sesuai Dengan Apa Yang kita perlukan Karena Doa bukan Instan Karena Doa bukan Instan Pada saat Kita berputus asa Ada Keputus asaan Ada Duka Ada Sedih Ada Sengsara Pasti Kita akan Melipat tangan Dan berdoa Keputus asaan Kita Kesengsaraan Kita Kedukaan Kita Tidak Tidak akan Mampu Apabila Kita itu utarakan Kepada sesama Kita Hanya Satu yang Mampu Melepaskan Kita Dari Duka Cinta Menghibur Dari Duka Memberikan Kekuatan Menghadapi Kehidupan ini Hanya Tuhan Oleh karena itu Sudara Berdoalah Kepada Tuhan Ada orang yang berdoa Sampai Mencucurkan Air mata Untuk Meminta Tuhan Pengasihan Tuhan Oleh karena itu Berdoalah Sesuai dengan Apa Yang kita Perlukan Tidak Setiap saat Berdoa Safaat Tapi Ada saatnya Berdoa Untuk Makan Ada saatnya Untuk tidur Ada saatnya Untuk bangun Ada saatnya Untuk orang sakit Ada saatnya Untuk suka cita Dan sebagainya Dan ada saatnya Kita berdoa Safaat Mari kita lakukan Firman itu Mari kita lakukan Doa kita Sepanjang hari ini Lewat Apa yang kita lakukan Dalam Aktivitas kita Sehingga Apa yang kita lakukan Hari ini Nama Tuhan Dapat dipuji Dan diagunkan Selamat Kita menjalankan Aktivitas kita Sepanjang hari ini Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Firmanmu telah kami dengar Mampukan kami Menyatakan Doa itu Dalam perbuatan kami Setiap hari Bagi sesama kami Bapak Bapak Sorgawi Hamba Berdoa Untuk Runggun Gereja Palangkaraya Dan Pos PI Pangkalan Bun Agar Diberkati Hamba Tuhan Baik Pendeta Pertua Dia akan bersama Keluarganya Untuk Bergandengan Tangan Melangkah Bersama Dalam tugas Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Bagi mereka Pengurus Kategorial Pengurus Diakonia Dan pengurus PJJ Tuhan berkati Bagi Jemaatmu Yang dalam keadaan Kurang sehat Tuhan Jamah Untuk Kesembuhan Berkati Usaha Dan upaya Agar tetap Berikan Kesehatan Bagi mereka Kami berdoa Tuhan berkati Pemerintah kami Dalam tugasnya Sehari-hari Inilah doa kami Ya Bapak Yang kami naikkan Kepadamu Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajar Kami berdoa Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang Bersalah kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskalah kami Daripada yang jawab Karena Engkau Yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus berkati Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih.